Pemirsa, sehari setelah lebaran, stasiun Pasar Senen dini hari tadi masih ramai calon pemudik. Sementara arus balik juga mulai terjadi. Di sekitar 11 ribu penupang dari kampung halamannya telah tiba di Jakarta. Berikut laporan reporter Naudi Kusuma untuk Anda. ...untuk berkumpul dengan keluarga dan juga kerabat dekat. Maka tak heran sepekan terakhir stasiun Pasar Senen dipenuhi dengan para pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya. Namun pada hari pertama di hari lebaran ini memang mengalami penurunan jumlah pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen hari ini adalah 26.449 pemudik. Dan angka ini memang mengalami penurunan daripada hari kemarin saat puncak arus mudik hingga mencapai 1.035 penumpang. Namun walaupun mengalami penurunan PT KAI tetap menyediakan 36 kereta api sama seperti saat puncak arus mudik kemarin yang berisi dari 26 kereta api reguler dan juga 10 kereta api tambahan. Dan untuk arus balik pemirsa memang mulai terpantau. Untuk hari ini terdapat 11.923 penumpang dari arah timur yang mengarah ke stasiun Pasar Senen. Dan diprediksi puncak arus balik akan ada sekitar tanggal 10 Juni 2019. Dari Jakarta, Naudi Kusuma, Wil dan Aulia, Bagas Galih, INews melaporkan.